Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Johor Darul Takzim akhirnya mengesahkan berpindahan Safawi Rasid ke Liga Thailand secara pinjaman. Menerusi kenyataan yang dimuat naik di laman sosial Facebook Johor Satan Tigers, Safawi dan juga seorang lagi pemain import Mosa CDB akan dipinjamkan ke gelap Raja Buri FC di Thailand. Pengarah teknikal Johor Darul Takzim yang baru Hector Bidoglio dalam hantaran itu mengucapkan selamat maju jaya buat kedua-dua tonggak. Johor Darul Takzim terbabit. Gelap bola sepak Johor Darul Takzim telah mencapai persetujuan dengan pasukan Liga 1 Thailand, Raja Buri FC untuk meminjamkan Safawi Rasid dan juga Mosa CDB. Harimau Selatan mendoakan yang terbaik buat kedua-dua pemain ini untuk musim akan datang katanya. Terdahulu beberapa media juga melaporkan Safawi akan berhijrah ke Liga Thailand selepas berakhirnya saingan piala EFF pada Januari depan. Pengesahan itu dibuat oleh pengurusi Raja Buri FC dalam satu kenyataan dan menurut raporan itu segala perbincangan sudah dimuktamadkan dan tonggak sayap Johor Darul Takzim dan Harimau Malaya itu bersetuju menyertai gelap terbabit. Difahamkan Safawi akan mengisi kotak pemain ASEAN di gelap itu. Keinginan tinggi gelap itu untuk mendapatkan hikmat Safawi didorong oleh aksi mantap yang diperagakannya ketika membantu skuad Harimau Malaya selain berpengalaman beraksi di pentas Liga Juara-Juara Asia dengan Johor Darul Takzim. Untuk rekod Liga Thailand bukanlah asing buat pemain negara apabila ramai tonggak tempatan sudah beraksi di negara itu. Antaranya adalah Dominik Tan bersama dengan Polistero, Sariel Fikri dengan Nakon Rancasima, dan Junior Estal dengan John Buri FC. Sementara itu seorang lagi pemain sayap lincah Johor Darul Takzim Ramadan Saifullah Mula dikaitkan bakal ke BG Batam United. Pemain muda ini merupakan antara sayap sensasi pasukan Harimau Selatan namun beliau sering diturunkan sebagai pemain gantian. Persaingan yang hebat di Johor Darul Takzim dan kekurangan minit permainan menjadi antara satu faktor yang memungkinkan beliau mencari haluan baru. Ramadan Dalam Pada ini telah dipilih oleh jurulatih kebangsaan Kim Panggon untuk menyertai game latihan skuad negara. Pemain berusia 21 tahun itu bakal menjadi antara tonggak penting dan bagi skuad Harimau Malaya dalam dua edisi perlawanan pesahabatan antarabangsa dan juga kejohanan Biala EFF yang akan dijadualkan pemula Desember nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!